Perubahan kehidupan yang terjadi di masyarakat terkibat pandemi COVID-19, awal bulan Desember 2019, dunia telah digigitkan dengan munculnya virus yang berasal dari Wuhan, Provinsi Hubei, China. Pada tanggal 11 Maret 2020, WHO telah mengeluarkan penyataan bahwa COVID-19 merupakan masalah kesehatan global di seluruh dunia. Penyebarannya diberbagai bilahan dunia, terus meluas dengan cepat akibatnya ratusan ribu orang terhadap virus corona, bahkan meninggal dunia. Dilihat dari perspektif sosiologis, adanya pandemi COVID-19 telah merubah kehidupan tetanang masyarakat, salah satunya sutut sosial pada masyarakat. Berderita tanah kelakuan, kebiasaan, cara, dan atas diadat telah berubah dan beradaptasi. Kegiatan yang mulanya dilakukan di luar rumah saat ini dihentikan guna mencegah pendularan COVID-19. Kegiatan seperti belajar, bekerja, dan beribadah dihimbau agar didudukan di rumah saja, kecuali ada kegiatan yang memang tidak dapat didudukan di luar rumah. Pandemi COVID-19 juga berdampak pada perekonomian di setiap negara, salah satunya adalah Indonesia. Berdasarkan badan pusat statistik BPS, pada bulan April 2020, perekonomian Indonesia telah mengalami penurunan yang disignifikan di angka 2,5 dibandingkan bulan sebelumnya yaitu 4,3,5. Hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi di masa pandemi corona. Adanya pandemi ini menyebabkan jumlah perusahaan harus merumahkan karyawannya dan melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK karena lemahnya permintaan pasar dan keterbatasan modal. Setelah 3 bulan melakukan aktivitas di rumah dan pandemi COVID-19 belum juga berakhir, pemerintah berencana menerapkan new normal di tengah pandemi COVID-19 dengan tujuan untuk meningkatkan kembali pertumbuhan Indonesia. New normal diterapkan guna menghidupkan kembali perusahaan Indonesia dan sektor lain yang sempat tersendat dan bahkan berhenti. New normal di tengah pandemi COVID-19 bukan berhenti seluruh kegiatan dibuka secara bebas dan utuh, tetapi dalam pelaksanaannya harus selalu mematuhi penerapan protokol kesehatan. Untuk mendapatkan hasil yang diharapkan, maka dibutuhkan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah harus memperlihatkan masalah dan tindakan apa yang perlu ditinggaskan, baik tindakan perspektif maupun represif. Di sisi lain, masyarakat tidak boleh egois, masyarakat juga harus tetap mengenai protokol kesehatan yang telah ditetapkan, agar kerjasama yang dilakukan dapat memberikan dampak positif terhadap masyarakat dan penyebaran kasus COVID-19 tidak lagi meningkat. Dengan seperti ini, masyarakat dapat hidup dengan COVID-19 tanpa harus memakan korban lagi, hadapi beberapa upaya yang perlu dilakukan dalam menghadapi tetanian new normal baru, yaitu menerima perubahan dan menyelesaikan diri tertib dalam memakai masker kecet ke rumah, menjaga jarak atau menjaga jarak di tempat umum, dan menjaga pula hidup sehat, serta menghindari dan rajin mencuci tangan setelah berlakuan kontak fisik dengan orang lain, mematuhi protokol kesehatan, kerjasama yang baik antara individu dan masyarakat, dan lebih hemat dalam kompetisi finansial. Perspektif masyarakat terhadap denormat selama masa pandemi, masyarakat dipaksa untuk beradaptasi dengan situasi dan kondisi baru, di mana seluruh aktivitas yang dilakukan di luar rumah harus dilakukan di rumah saja. Akibatnya sejumlah masyarakat mengeluh bosan di rumah, karena mereka tidak dapat dikatakan muka dengan teman dan sahabat, jika dilihat dari perspektif sosiologis seluruh dunia mengalami perubahan sosial. Hal ini terjadi dari selama pandemi COVID-19 terlihat adanya pulau hidup baru di masyarakat. Beberapa cara yang dilakukan pemerintah, guna memutus lantai penyebaran virus COVID-19, masyarakat di umbatan sosial berskala besar, ketersepurukan perekonomian Indonesia, yang mendorong pemerintah untuk menerapkan kebijakan yang mungkin dapat menjadi polemik di kalangan masyarakat, yaitu new normal atau kenormalan baru. Penerapan new normal menjadi polemik di kalangan masyarakat. Hal ini membuat sebagian orang dilema harus mersenang ataukah sedih. Satu sisi kebijakan ini nantinya akan menambah kasus COVID-19. Melihat begitu lainnya kesedaran masyarakat dan protokol kesehatan. Di sisi lain, kebijakan ini dapat mengurangi pengurangan sosial yang terjadi selama pandemi, seperti didakan kriminal, tindakan masyarakat yang tidak peduli dengan protokol kesehatan, dan masyarakat yang mudah percaya dengan adanya obat dan upaya pencigan COVID-19 yang belum terbukti kebenarannya. Membuat sebuah kebijakan memang tidak mudah, tapi untuk mengujikan itu sangat sulit. Belajar dari acara sosial besar kesehatan kemarin masih ditemukan pada protokol masih terjadi peningkatan kasus COVID-19. Dalam hal ini, peran pemerintah dan masyarakat sangat penting. Pihak pemerintah perlu memperkaitkan protokol kesehatan dan pelanggaran yang telah terjadi akibat terulang kembali, sedangkan setiap individu dalam masyarakat harus memiliki sederhana bahwa COVID-19. COVID-19 bisa dan pantas disediakan memang adanya pandemi ini menemukan geger budaya pada masyarakat. Makin ditemukan, masyarakat tetap harus dapat mengubah perspektif dan mempensiikan jadi tidak sesuatu yang dalam kondisi sekarang ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.